Ayo dong Deddy Jeffrey, tolong sadar dan waras karena Mami Novia, Brian, dan Dedek Bayi pastinya sangat amat membutuhkan sosok Jeffrey agar bisa berkumpul bersama kembali dan hidup bahagia. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode 540 yang tayang pada hari Selasa 2 Januari 2024. Wah benar-benar deh ya kacau balau hubungan keluarga Jeffrey, Novia, Brian, dan setelah ini padahal harusnya akan ada kebahagiaan di keluarga Jeffrey. Namun sayang Jeffrey benar-benar tidak waras dan sulit sekali bagi Novia untuk bisa bertanya nih sama Jeffrey ini ada apa sebenarnya? Kenapa Jeffrey bersikap seperti itu pada Novia dan tentu hal itu membuat Novia jadi benar-benar sangat amat bingung kenapa Jeffrey sikapnya benar-benar tidak seperti yang Novia kenal. Bahkan kita aja sebagai pecinta Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih merasa sangat amat kecewa dengan sikap Jeffrey dan merasa dibohongi banget sama trailer ya guys. Kita kira alur ceritanya akan membuat Jeffrey dan Novia bahagia ya walaupun sebenarnya Mimin udah curiga banget nih dan gak cuma Mimin yang curiga dengan trailer yang dikeluarkan. Karena melihat Jeffrey dan Novia tampak bisa bahagia dan saling memaafkan satu sama lain namun nyatanya kenyataannya itu semua hanya halusinasi saja dan tentu hal ini membuat kita tuh benar-benar sangat amat kecewa dengan alur ceritanya. Padahal sekarang tuh Jeffrey, Novia, Brian, Bu Astrid sangat amat membutuhkan sosok Jeffrey yang sebenarnya bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tapi sayangnya gara-gara Jeffrey depresi kemudian Jeffrey didampingi oleh Arjuna Wardana yang gila juga. Jadinya permasalahan Jeffrey tak kunjung bisa diselesaikan. Bahkan di halusinasinya saja Jeffrey ini sudah diberikan nasehat loh oleh Ibu Astrid. Yang mana Bu Astrid ini di kehidupan nyata pun juga selalu memberikan nasehat kepada Jeffrey. Dan biasanya nasehat dari Bu Astrid ini selalu saja didengarkan oleh Jeffrey dan ternyata memang berjalan dengan baik apa yang diinginkan oleh Bu Astrid itu kepada anaknya. Tapi sayangnya halusinasi yang Jeffrey rasakan di mana mamanya ada berada di dekat Jeffrey dan menasehati Jeffrey itu semua hanya khayalan Jeffrey. Dan sayangnya juga Jeffrey ini tidak menjalani apa yang dinasehatkan oleh Ibu Astrid untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Novia. Jujur Mimin sih kesel banget ya ketika Jeffrey malah mengusir Novia. Dan Novia pun juga belum sempat mengatakan kalau dia hamil gara-gara Jeffrey tidak memberikan kesempatan juga untuk Novia menjelaskan semuanya. Emang benar-benar bebal banget ya pikiran dan otak Jeffrey ini benar-benar tidak sama sekali sinkron. Dan ini membuat kita tuh jengkel banget. Padahal di sisi lain Brian pun sekarang benar-benar sangat kasian banget nih. Nasib Brian ini benar-benar tidak bisa kita bayangkan ya guys. Kalau anak sekecil Brian ini sekarang harus hidup dengan orang yang tidak dia kenal dekat. Ya emang sih Oma Nilam dan Oma Tinada itu adalah keluarga dari mama kandungnya Brian. Tapi kan mereka dulu sempat tidak mau bertemu dengan Brian. Dan mencari-cari alasan mereka bilang sibuk lah. Makanya nggak pernah melihat Brian dan menjungguk Brian. Padahal emang merekanya aja nih yang nggak pernah memikirkan Brian dan malah sibuk dengan dendam karena Ronnie selingkuh dengan Miranti. Padahal kan mereka juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Makanya nih sekarang Brian benar-benar kasian banget nih guys. Brian ini butuh Novia, Jeffrey, Arjuna dan Bu Astrid. Karena dia sangat amat merindukan kasih sayang yang tulus dari keluarga Wardana. Tapi gara-gara Jeffrey sekarang suka berhalusinasi, depresi, dan ya bisa dibilang tidak waras ya. Jadi semuanya jadi nggak bisa fokus untuk mencari Brian. Padahal kan tinggal selangkah lagi nih. Jika Novia baikan sama Jeffrey, kemudian Jeffrey tidak mencari-cari masalah seperti ini. Kemudian Arjuna pun juga tidak menambah-nambah permasalahan terhadap Jeffrey dan Novia. Tentu mencari Brian pun akan lebih mudah juga. Makanya nih sebenarnya alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih ini ya bergantung kepada kekompakan keluarga Wardana. Kalau keluarga Wardana ini bisa kompak dari awal, pastinya semuanya bakalan terus-terusan bersama dan tidak akan pernah bisa berpisah. Tapi ya awalnya kan emang gara-gara Arjuna Wardana ya. Gara-gara Arjuna terlalu egois. Kemudian dia merasa dia tidak mau mengambil resiko sedikitpun. Tapi tanpa memikirkan perasaan orang lain dan apa dampaknya terhadap orang lain. Ya sekarang dampaknya malah jadinya ke keluarga dia sendiri. Tapi sayangnya yang bikin sebel itu ya Arjuna Wardana ini tidak sadar. Kalau apa yang dia lakukan selama ini itu ya sekarang inilah akibatnya. Keluarga Wardana jadi terpecah belah. Bu Astrid dengan Danang, Brian dengan Oma Nilam dan Ontinadanya dan selalu terkekang. Dan sekarang sangat amat merindukan keluarga Wardana. Novia juga diusir sama Arjuna Wardana. Dan Jeffrey sekarang dicuci otaknya sama Arjuna Wardana untuk membenci istrinya sendiri. Padahal ya Jeffrey ini bukan orang yang jahat. Jeffrey ini hanya butuh seorang psikiater untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Novia. Tapi sekarang duh bener-bener deh ya. Gara-gara Arjuna Wardana sih kalau mimin lihat nih ya. Emang sih kita tuh tahu kalau dalang dari keselakaan Yah yang terjadi itu ya gara-gara bagas. Tapi kan kalau Arjuna Wardana dari awal tidak membenci Novia tentu tidak akan seperti ini jadinya. Novia pastinya bakalan bisa membantu Jeffrey juga untuk mencari tahu tentang Brian, Bu Astrid. Tapi sekarang ngomong aja Novia nggak bisa nih sama Jeffrey. Karena selalu saja dihalangi. Dan selalu saja mudah bagi Jeffrey dan Arjuna ini untuk memotong pembicaraan Novia. Dan sekarang Jeffrey juga baru sadar kalau ternyata Ibu Astrid masih belum ditemukan sampai sekarang. Dan dia juga mulai sadar kalau selama ini dia berhalusinasi ngobrol sama Bu Astrid. Nah semoga saja mimin berharap dengan Jeffrey yang mulai ya setidaknya sudah sadar kalau dia sering berhalusinasi. Ya dia langsung ngomong dong ya kepada Novia dan kepada Arjuna Wardana kalau selama ini mungkin saja apa yang dia katakan itu ya tidak benar. Dan mudah-mudahan saja apa yang pernah dia berikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Kalau Novia adalah bos dari Derry. Dimana Derry adalah tersangka yang membuat keluarga Wardana kecelakaan waktu itu ya membuat Jeffrey jadi kepikiran untuk kesikiater secepatnya. Dan meminta surat keterangan kalau dia sedang mengalami depresi dan apa yang dia katakan itu ya tidak bisa dibenarkan seluruhnya. Nah semoga saja itu juga akan bisa membuat beban kepada Novia akan lebih berkurang. Dan mimin sih sangat berharap kalau Jeffrey sih secepatnya bisa sembuh dari depresinya ya guys. Karena sekarang sih kelihatan banget gimana butuhnya Brian dan butuhnya Novia kepada Jeffrey. Di saat mereka sangat amat menggantungkan perasaannya kepada Jeffrey. Kemudian menggantungkan harapannya juga kepada Jeffrey. Tapi Jeffrey malah oleh yang seperti ini tentu akan menyakitkan bagi Novia dan bagi Brian serta bagi si calon bayi antara Novia dan Jeffrey ini. Oleh karena itu kita berdoa ya semoga secepatnya Jeffrey bisa sembuh dari depresinya dan bisa memikirkan keluarganya. Yaitu Novia, Brian, dan si calon bayi. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode 540. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you!